Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya jadi tersemangati oleh Gus Fahwi tadi, tepuk tangan dong untuk kita semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanallahwarhamdulillah Walailaha illallah Walhamdulillah 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 Ketika saya bilang cek, tepuk tangan satu kali Ketika saya bilang boom, tepuk paha satu kali Cek, 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 cek Ini latih konsentrasi biar nanti ketika pas buka Tepat apa yang dipilih ya Dan berdampak baik buat jantung Ketika saya bilang boom, tepuk paha satu kali Boom, 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 cek, cek Boom, boom, cek, cek, boom, boom, cek, cek, boom Boom, cek, cek, boom, boom, cek, cek, boom, boom, cek, cek, boom, boom Terima kasih Luar biasa siap untuk saat yang lebih barokah lagi Kita lihat hari ini adalah saat yang barokah Are you ready? Ready Are you ready? Jawabannya yes Manusia seperti kata coach suami tadi Dikatakan kita ini tidak untuk diam Kita harus menuju Kita harus bergerak Maka bergerak lah Ketika are you ready? Jawabannya angkat tangannya Yes, langsung trik ke bawah Are you ready? Yes Rounded coach, are you ready? Yes Sekali lagi sambil lihat sebelah kanan Kalau ngantuk, are you ready? Yes Gak, 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 jangan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Dia menganiaya orang lain Masya Allah Terima kasih sekali Coach Beliau adalah orang yang saya kenal Dan saya pedalam dari Facebook Dan jadi inspirasi saya Walaupun saya disini Bukan salah satu dari aluni Masya Allah Saya ketika Mas Mario Sudah WA Ustaz Panggilan paling gak suka Jadi yang salah tadi benar Saya memang belum Ustaz Ya Tumpu tangan itu yang salah manggil tadi Lalu kali ini saya sepenang ketika mau menacara Karena saya asli bukan Ustaz Saya sehari-hari adalah Banding saya motivator muslim Jadi keliling Tadi saya seharian juga Di Gersik Kota Baru Bersama teman-teman PJ Muhammadiyah Mereka berkumpul untuk pesantren Ramadan Alhamdulillah punya kesempatan untuk mengisi Sehari-hari saya juga Pengusaha untuk Keubahan bangunan Baru 5 Jadi Alhamdulillah Mas Mario pelanggan Alhamdulillah Tingkatkan Yang lainnya Yang disuruh apa ya Kalau mau bangun Silahkan hubungi saya www.jenabidin.com Itu website saya Saratnya satu Tidak boleh utang Mumpung dorong Biasa ini Menang koncawan Kalo jalo utang Kita Pihutang Zero Nah Terima kasih sekali Atas Kemuliaannya Biasanya saya yang grogi Tapi sekarang Di sini saya tidak grogi Anak Lihat musbami Masya Allah Saya belum peluk Masya Allah Saya Mas Mario Kenal dengan saya Di training Jadi kok saya terinspirasi Saya biasanya Dulu Kalo men-training Memang Saya dari tahun 98 Men-training motivasi Jadi motivator Mas Eko salah satunya Yang pernah asap Digunalah Walun Jadi ketika saya dari Bandung Ke Surafaya Bindah Kami bikin Training-training Di rumah Dari gudang kayu Kita Undang mahasiswa Gratis Free Alhamdulillah Memang bener Gak pernah berubah Wajahnya Saya yakin 5 tahun lagi Gak berubah Kayak itu terus Alasannya Maksudnya Maksudnya berubah Maka Kemudian Yang terinspirasi Ketika Anak keempat Karena memang Anak kami Empat sesar semua Yang keempat Kebobolan Sudah Sudah Apa Spiral Terus kebobolan Dan memang Harus berjanjian Dokter Untuk Boleh diteruskan Ini Karena Saya pada waktu itu Sakit juga Kanker Kelenjar Getah Bening Maka Anak juga terancam pada waktu itu Masya Allah Maka saya sepakat Dengan itu Saya tidak akan keluar kemana-mana Saya hentikan Training saya keluar Yang ada Saya lalu membuat Training Salah satu Salah satu Salah satu yang menaspirasi saya adalah Beliau yang membuat Training Di tempatnya sendiri Dan yang datang Luar biasa Tembus untuk anda semuanya Yang sudah menyaksikan Ketika beliau Saya katakan bahwa Kalau Terimistirasi Ketika ilmu Jika memang itu Diputukan Akan dicari Terima kasih telah Menyemangati Saya Dua tahun ini Belum takdirnya Untuk saya menjatuhkan Lima hari Saya kepingin sekali Untuk ikut Alhamdulillah Motivator muslim Kami bikin Namanya pesantres Motivator muslim Jadi Sengaja Jadi memang Rumah saya itu Rumahnya kan Rumah saya 8 meter Kali 80 meter Tawarnya 14 Yang 10 kos-kosan Toko depan Toko bahan bangunan Jadi sengaja Saya bikin Jadi ketika Peserta Itu saya berikan Maklumat Sebelum datang Saya kasih Harga Tapi kemudian Saya kasih maklumat Tidak saya pasang AC Saya suruh Pelatihan dua hari Untuk menjadi motivator Muslim Memang ini idealisme Idealisme saya Sebagai seorang muslim Maka kemudian Maklumatnya adalah Nanti yang Anda temukan Bukan pesantren Seperti yang Anda bayangkan Yang Anda temukan Tengah temukan Bahan bangunan Ada botol pasir Dan lain sebagainya Jadi tempat pelatihannya Adalah di dalam Silahkan Jika Anda memang Tetap mau Jika tidak Akan kami kembalikan Uangnya Dan lumayan Ada juga yang gak jadi Jadi Gak jadi Tapi Alhamdulillah Sampai sekarang Dari tahun 2016 Awal Sudah 100 lebih Aluminya Pelatihan yang Sangat amat Sederhana Dan memang Dibikin Sengsara Karena tidak Karena tidak AC Tidak ada Notebook Dan lain sebagainya Dan sertifikat pun Kadang saya telat-elatin Memang sengaja Kapan lagi Nyiksa Tapi Alhamdulillah Nah Ini Basic saya Jadi ngepuntan Bukan Ustadz Tapi Masya Allah Akhirnya juga Saya bertemu dengan orang-orang Yang luar biasa Dan saat ini adalah Saat yang luar biasa Apa yang terbayangkan Kesini Ini yang saya sampaikan Tidak saya sampaikan Di tempat yang lain Karena saya Meyakini Saya merasakan Bahwa ketika disini Ini adalah kumpulan Yang berbeda Ini adalah kumpulan Orang-orang yang berbeda Ini adalah Dari ilmu Seorang guru Yang berbeda Ilmu orang-orang tertekan Ilmu orang-orang Yang banyak kesulitan Dalam kehidupannya Ilmu orang-orang Yang tidak pernah Tenang hidupnya Selalu gelisah Iya Mau didoteng Atau Saya dari gestor Beliau saja Masya Allah Saya teringat Lalu sebuah kisah Yang disisakan oleh Rasulullah sendiri Tentang tiga orang Yang grounded Yang masuk ke dalam Gua oleh Allah Di kondisikan Ini tiga orang Pengusaha Yang masuk ke dalam Gua Kemudian Si hujan lebat Tertutup oleh batu Bayangin mbak Kira-kira tiga orang Itu akrab gak disitu Akrab gak? Ya akrab Ya disana Ya ngeluh Ya disana Ya curhat Kapan Buka air mati Dengan segala Kesulitan-kesulitannya Dengan segala Tekanannya Saya mengingat Grup ini Yang sudah terkondisikan Oleh guru kita Agar gelisah Tapi gelisahnya Adalah gelisah Untuk keluar Membuat kebaikan Lalu apa yang muncul Dari mereka Yang ini pasti Rencana Allah Untuk kita Apa itu? Orang yang pertama Lalu mengatakan Masih ingat Mungkin ustaz dulu Menceritakan Ya Allah Aku adalah pengusaha Sukses Aku setiap hari Membawa susu Untuk yang aku Peras sendiri Dengan tanganku Yang hanya Untuk ayah dan ibuku Walaupun anak istriku Lapar Mereka tidak akan Aku beri sebelum Ayah ibuku meminumnya Esok hari Ketika mereka Bangun dan meminta Baru aku berikan susu itu Walaupun lapar Dan menangis Anak-anakku Ya Rob Jika lo memang Ini adalah untukmu Ikhlas karenamu Bukakan pintu ini Buka sedikit Orang yang kedua Orang yang kedua Lalu berkata Ya Rob Aku adalah seorang Pengusaha muda Sukses Dan aku Mencintai Banget Salah seorang Sekupuku Yang begitu cantik Dan begitu Menggairakan aku Suatu ketika dia membutuhkan Seratus dinar Dia sangat membutuhkan Dan dia datang kepadaku Dan pada saat itu Sesam sempat mengatakan Kepadaku dan pengaruhiku Kalau engkau mau Seratus dinarmu Maka Serahkan dirimu Badan Maka aku buat dia Merasa terpaksa Dan pada saat itu Aku berikan Dan hampir Ketika aku Hampir mencopot gelangnya Dia berkata Wahai Hamba Allah Jika engkau adalah Orang yang takut Kepada Allah Janganlah engkau melepas Yang bukan Hak Maka pada saat itu Karena aku teringat Wajahmu Dan ingin menemui Wajahmu ketika Aku meninggal nanti Maka Aku suruh dia pulang Jika ini Karena Ikhlas Aku padamu Hanya karenamu Bukarkan Berikan jalan keluar Bapu bergeser Orang yang ketika lalu Berkata Ya Rob Aku ditinggal Oleh karyawanku Aku Mangkel Karena Aku ajarin Tapi malah Jadi kompetitor Gak gitu-gitu Banget sih Tapi kan kita Suruhkan Ngang-nggangi Begitu ya Mangkel loh itu Ya Maka bagaimana Agar dia jadi Uplift Justru Apa pekerjaannya Yang tersisa Yang untungnya Tadi Disimpan Ketika karyawannya Datang Maka dikatakan Ini adalah Hasil kerjamu Yang aku simpan Dan hasilnya Sudah begitu Luas Begitu banyak Beneran ini buat saya Ya Ini memang buat kamu Karena ini dulu Engkau meninggalkan Hasil kerjamu Ya Allah Jikalau keikhlasanku ini Hanya karena Bukakan pintu itu Terbukalah Pintu gua Bergeserlah Batu Demikianlah Orang-orang Yang mereka terpendam Di gua Dan kemudian bisa Bangkit Bangkit Karena apa Karena mereka tertekan Ingin keluar Ingin menjadikan Sesuatu yang baru Ingin membangun Hidup yang baru Dan kemudian Ini luar biasanya Bahwa berkumpulnya mereka Berkumpulnya mereka Memunculkan Kualitas-kualitas Yang sebelumnya Mungkin Tidak Tergali Setiap orang disini Pasti punya Kualitas-kualitas Masya Allah Lihat yang tadi saja Saya sudah Rotok umat Dan memang Jadi meredek Bukanku sih Demelak agak Ya Masya Allah Tapi saya lihat Beliau tadi Lihat salah satu Yang beliau katakan Ya Bahwa kita Sebagai seorang pengusaha Ada kalanya Kita Kemudian sukses Tapi kita harus Selalu mengingat Anak buah kita Bahwa kita mulia Bukan karena kita mulia Tapi mulia karena mereka Seorang pengusaha Yang sejati Tidak Karena merasa Nyaman Nginep di Hotel Bintang 5 Karena menyadari Bahwa anak buahnya Belum pernah nginep Di Hotel Bintang 5 Pengusaha yang sukses Adalah kemudian yang mikir Saya akan nginep Hotel biasa-biasa saja Tapi ketika Tur Tahunan Untuk Anak buah saya Semua nginep Hotel Bintang 5 Terima kasih Memunjukkan 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 Apalagi Keistimewaan Keistimewaan Masing-masing Saya yakin Saya yakin Tekanan ini Akan memunculkan Keistimewaan Yang jadikan akan Saling sharing Mungkin ada disini Ada seseorang Yang kemudian Dengan Tekanan Kesulitan itu Kemudian berdoa Ini saya Baru nyadarin Ini Kalau modelnya Kayak begini Kayaknya Gak sampai nih Gak sampai nih Kerja Abi Abi gak bisa sendiri Ayo malam Kita bangun Sama-sama Tahajud bareng Anak istri Bangun Tahajud bareng Lalu doa Sama Allah Doa ya Allah Jadikan Orang-orang Nanti dari Gotspahmi Itu terisi Dengan benar Dan bisa Jelasakan Ya Allah Ada gak doa Begitu gak ya Kayaknya Sayang Begitu Ya Saya akan Minta doa Akan bisa Nisi Dan bener Itu ngajak Istrinya Ya Masya Allah Istri Apalagi Ya sepertinya Kayaknya istri saya Dumpaan itu Karena dia yang Bagian susah Saya bagian Tanda-tanda Istri saya Manager keuangan Uangnya Tetap saya yang Bawa Alhamdulillah Jadi bagian Manager Jadi seorang Kebisnis Pasti punya Kemuliaan Kemuliaan Saya yakin Maka semoga Berkumpulnya ini Kita nanti akan Ngobrol Ada yang ngobrol Tidak dengan Lalu hanya Minta bantuan Aku Tengono Poh Halah Di didik Aku Kekono Potoman Poh Dolor Dwa Sudah Bukan kita Mungkin Ketika kita Tanya Tanya Kenapa Beliau Sekarang Berbagai Rumah Tafid Dimana Mal Hal yang Seperti ini Mungkin ada Pengusaha yang Kemudian Tazim Sama Ibunya Yang Kemudian Dia Usahanya Hanya Semata Untuk Memuliakan Orang Tuanya Yang Kemudian Sudah Bilang Sama Ibunya Mama Sudah Gak usah Mikirin Ibu Ayah Silahkan Mau Umroh Kemana Saja Kalau Perlu Bawa Teman Ibu Kenalan Tukang Pecel Aja Umroh Ibu Kenalan Tukang Kawon Aja Umroh Alhamdulillah Target Target Kami Mentargetkan Karena Satunya Target kami Adalah Kalau Di Perusahaan Anak Ibu Bagi saya Adalah Yang Memulai Ketika Keluarga Kami Bangkrut Saya Dengan Ibu Dan Ada Yang Memulai Ibu Yang Memuatkan Sekarang Umi Saya Target Kami Keluarga Umi Tiap Tahun Umroh Dan Terserah Siapa Yang Mau Diajak Jadi Tahun Kemarin Ngajak Dua Orang Tahun Kemarin Lagi Tukang Rawon Diajak Alhamdulillah Kemarin Diajak Satu Pemimpin Pengajian Mama Dia Makanya Dengan Gak usah Nanya Nomor Telepon Saya Tanyalah Nomor Umi Saya Setiap Orang Disini Pasti Punya Pegangan Kemuliaan Dan Kita Insyaallah Ada Di Lingkungan Yang Tepat Ketika Kita Saling Menuding Apa Kemajuan Yang Selalu Gelisah Memang Itu Kita Lalu Gelisah Gelisah Kemudian Kita Sambungkan Seperti Uplif Ramadan Bagaimana Kita Tidak Hanya Gelisah Tentang Omset Mus Tadi Mengatakan Kita Gelisah Tentang Sosial Kita Gelisah Tentang Spiritual Kita Mikir Bagaimana Anak Buah Kita Bagaimana Solatnya Bagaimana Anak Anak Bagaimana Pendidikannya Bagaimana Anak Anak Apakah Menekal Dapatkan Pendidikan Yang Kemudian Soleh Bikin Soleh Bikin Soleh Atau Dibiarkan Saja Selalu Mikir Seperti Itu Ditadirkan Allah Sebagai Pengusaha Ditadirkan Sebagai Manusia Sebagai Manusia Yang Kata Rasulullah Maka Demikian Inilah Kumpulan Yang Luar Biasa Kumpulan Kronid Yang Ada Dalam Tekanan Tapi Tekanannya Membuat Setiap Orang Mengeluarkan Kemuliaannya Dan Mensyaringkan Kemuliaannya Dan Menebarkan Kemuliaan Untuk Indonesia Are you Ready? Yes Are you Ready? Yes Kronid Are you Ready? Yes Alhamdulillah Ini sudah Mewatan Belum Masih Berapa Menit Lagi Masya Allah Saya Sebenarnya Manusia Capek Ketika Duduk Melihat Gak Jadi Capek Alhamdulillah Coach Saya Mau Tanya Ngomong Sekarang Ini Coach Pernah Kepepet Gak Sampai Amalan Apa Yang Bikin Akhirnya Bisa Berbalik Yang Yang Gak pernah Di 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 Kita Berjual Lagi Yang Lagi Lagi Asha Allah Ini Bukan Cerita Tapi Sudah Kasih Awam Jadi Saya Anak Transnigran Ya Kan Jadi Dengar Saya Anak Transnigran Sudah Tau Betapa Kepepetnya Saya Adalah Anak Kandung Dari Ibu Yang Bernama Kepepet Jadi Ibu Saya Terlalu Pepet Membaksa Terlalu Miskinan Jadi Tahun 75 Bapak Ibu Saya Meninggalkan Malam Menuju Kalimantan Timur Bulan September Tahun 75 Memutuskan Untuk Menjadi Transnigran Orang Jawa Itu Hanya Mau Jadi Transnigran Dua Alasan Yang Pertama Malu Yang Kedua Melarik Kalau Enggak Malu Orang Jawa Enggak Pergi Dari Tanah Kelairan Kalau Enggak Melarik Orang Jawa Enggak Akan Pergi Dari Tanah Kelairan Jadi Saya Merasakan Dengan Sungguh Sungguh Bagaimana Naik Kapal Tampung Mas Satu Bagaimana Terdampak Di Teluk Tenggarong Bagaimana Menyaksikan Sapi Sapi Dilepas Dari Tek Bawah Dan Bagaimana Kami Memasuki Kalasan Yang Masih Hutang Di Antara Pohon Pohon Bertaburan Dimana Mana Kita Melangkah Sambil Melewati Pohon Bawah Besar Dan itu Pengalaman Skriptual Luar Luar Biasa Bagi Anak Kecil Yang Belum Mengerti Kenapa Bapak Saya Pergi Di Tempat Itu Saya Kemudian Melewati Banyak Fase Termasuk Saya Harus Dipaksa Lepasal Pengusaha Yang Tidak Sulit Orang Yang Di Sekolah Waktu Itu Saya Karena Tidak Diterima Di Mana Mana Kemudian Diterima Di Sekolah Untung Saya Jadi Lulusan Terbaik Di Seluruh Kabupaten Lulusan Terbaik Memasuk Autos Terbaik Saya Juga Tidak Mau Kemudian Saya Masuk Fisika Ikut Malam Saya Sudah Jadi Guru Lagi Akhirnya Saya Memutuskan Saya Akan Jadi Pengusaha Saya Memulai Bisnis Saya Dari Nol Saya Mendatangi 8 Bank Tidak Ada Yang Mau Kasi Pinjaman Saya Mendatangi 48 Orang Kaya Tidak Ada Yang Mau Kasi Pinjaman Saya Belum Kenal Ustaz Saya Saya Mendatangi 14 Gedung Yang Ditulisi Disewakan Tidak Ada Yang Mau Kasih Semuanya Harus Disewa Pada Uang Tapi Saya Ketemu Dengan Seseorang Yang Namanya Pak Latif Sabraji Dekan Pak Untas Hukum Seperu Jaya Di Depan Gedung Disku Klub Sekarang Tidak Malam Disitu Saya Bila Saya Mau Sewa Tempat Ini Dia Bila Kamu Kamu Mabuk Ini Mahal Tapi Ini Ada Luang Kamu Pakai Untuk Nyewa Gedung Jalan Bogor 40 Itu Sekarang Gedung Sudah Saya Langsung Ketika Dalam Kondisi Poker Gitu Amalan Apa Mungkinkah Doa Atau Apa Yang Kami Bisa Langsung Pasti Banyak Tapi Saya Kali Satu Aja Terimakasih Ya Sebenarnya Ini Ustadz Jangan Minta Ya Apa Saya Punya guru Mas Jadi Saya Punya guru Namanya Haris Al-Asari Jadi Jadi Guru Kamis 1993 Dia Ngajarin Kalau Dia Ngajarin Quran Terutama Dengan Dialog Memahami Dan Sebagainya Yang Paling Dia Tekankan Adalah Pertama Arama 60 Hanya Kebaikan Yang Bisa Menciptakan Kebaikan Jadi Itu Pokoknya Berbuat Baik Yang Kedua Muhammad 7 Tolonglah Bagaimana Allah Allah Akan Memang Kemudian Atala 2 Dan 3 Bertawakal Lurus Ini Ajaran Bapak Saya Lurus Bertawakan Bapak Allah Karena Mengerikan Jalan Keluar Dan Rizki Dari Arah Yang Dia Disakasangka Serta Ampunan Yang Dia Dapat Dutus Nah Jadi Karena Itu Saya Sebenarnya Mengantikan Hidup Saya Ke Orang Itu Terima kasih Kus Tempun tangan Untuk Kita Semuanya Dan Kus Kami Tergali Satu Ketapa Selalu Lakukan Kebaikan Lakukan Kebaikan Apapun Kita Orang Baik Belum Tentu Orang Baik Sama Kita Pasti Ada yang Terima kasih Tapi Terus Lakukan Kebaikan Dan Kemudian Kuatkan Dengan Menolong Agama Allah Badan Siapa Menolong Agama Allah Dimuatkan Oleh Allah Dan Jadikan Perusahaan Kita Adalah Perusahaan Yang Menolong Agama Allah Apapun Perusahaan Kita Dan Yang ketiga Adalah Ketika Kita Tawakal Jadi Tetap Awet Saat Ini Saat Yang Mustajabah Ya Allah Tidak Hanya Kesuksesan Dunia Tapi Kami Ingin Ya Allah Agar Kesuksesan Dunia Kami Ini Menjadi Bermakna Di Akhirat Nanti Allah Ya Rabbi Sehatkan Guru Kami Kus Fahmi Sehatkan Teman Teman Yang Ada Disini Jadikan Orang Orang Yang Bisa Membimbing Perusahaannya Membimbing Selu Luas Luasnya Orang Yang Selilingnya Menjadi Orang Yang Mendekat Kepadamu Ya Allah Sehingga Kami Nanti Ketika Ada Di Hadapan Mu Bersaksi Ya Allah Orang Orang Mempersaksikan Kami Sebagai Orang Yang Memiliki Andil Dalam Kesuksesan Mereka Memiliki Andil Dalam Kemuliaan Mereka Engkau Tahu Kami Masih Banyak Kurang Engkau Tahu Kami Masih Banyak Dosa Tapi Ya Allah Sungguh Kami Hidup Jadikan Kumpulnya Kami Ini Ya Allah Kumpul Di Majlis Ilmu Kami Hormat Guru Kami Hormat Jilat Rahim Dan Ukuah Kami Menjadikan Kami Pantas Menjadi Umat Pilihan Rabbana Hablana Wamin Azwajina Wamin Zuryatina Kurata'in Waja'an Alimut Takkina Imamah Jadikan Setiap Detik Waktu Kami Yang Ada Disini Ya Allah Berbuah Menjadi Kemuliaan Untuk Anak Anak Kami Menuju Jalan Ya Allah Ya Robi Untuk Perusahaan Kami Menjadi Perusahaan Yang Takwa Kepadamu Ya Allah Ya Robi Untuk Pelanggan Pelanggan Kami Dan Orang Orang Yang Membutuhkan Kami Untuk Semakin Mulia Dan Mendekat Kepadamu Ya Allah Ya Robi Dan Biarkan Kami Nanti Kembali Kepadamu Kembali Kepadamu Menjadi Jiwa Yang Tenang Yang Kau Sambut Dengan Kebanggaan Robbana Atina Fit Dunia Hasana Subhanallah Rabbilizzati Ahma Ya Sifud Wassalamun Al-Mursalina Walhamdulillah Rabbil Alamin Amin Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Matur Nuhun Bersuah 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 Semuanya Semoga Kita Terus Lanjut Silat Rahim Dan Allah Ini Mohon Maaf Tersekala Kesalahan Saya Nabi Motifatan Muslim Untuk Dili Wassalamualaikum Rahmatullahi 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 Rahmatullahi